Sesaat lagi, Anda akan saksikan Indonesian Authentic Places, didukung oleh... Labuan Bajo, sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia Bagian Timur, merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo Yang menyimpan keindahan alam yang menarjubkan dan hewan purba yang mendunia Gugusan Pulau Padar, Pulau Rinca, Pulau Komodo, dan lainnya Menyimpan pesona dengan bukit hingga lautnya yang eksotik Keindahan alam Indonesia yang tak terukiskan dengan kata-kata Pertama kalinya bagiku akan menginjakan kaki di Labuan Bajo Ini bukan sekedar pengalaman, tapi juga sebuah perjalanan yang bisa menjawab rasa penasaranku Tentang adat, budaya, dan masyarakatnya Yeay, we're the same in the Labuan Bajo Cepat ya, itu benar-benar cuma 2,5 jam, kita udah nyampe, gampang banget Kita bisa kemana aja sih, yang penting kita jaga prokas Benar, benar banget, makanya kan aku juga selalu bawa ini nih Head sanitizer, gak boleh lupa Terus, masker, cadangannya juga ada Itu penting banget Ngomong-ngomong ya, aku tuh ngeliat di Indonesia.Travel Itu banyak banget tempat-tempat bagus di Labuan Bajo Dan aku lihat gak jauh dari sini, ada namanya puncak waringin Iya, betul Oke, yaudah kita langsung sana Let's go! Banyak feri, banyak venisi Aduh, rame banget nih, seru banget Iya, ngeliat aktivitas ramai ini tuh udah yakin banget sih Untuk eksplor Labuan Bajo, udah nyaman banget dan bisa liburan di Indonesia aja Betul, dan ini tuh kayak jadi pintu masuk kalau kita mau eksplor ke Pulauan Komodo Bagus banget ya Eh, by the way, kita abis ini mau kemana? Aku mau ajak satu tempat Sekitar tiga jam dari sini, empat jam dari sini Desa di atas awan Wait, kita kan lagi di pesisir, di atas awan ini gimana? Enggak aja, semangatnya keren banget Oh gitu? Merebo, bentar lagi kita disitu Beberapa jam nyetir, kita nginep disitu Ah, berarti besok pagi baru kita Iya, kita harus kumpul nyawa dulu Biar fit besok pagi, karena kita hiking besok pagi Oke, kalau gitu Siap ya? Siap, siap, aku semangat Let's go Puncak Waringin Menjadi salah satu spot terbaik untuk menikmati suasana senja kota pelabuhan Terlihat jelas terlihatan kapal-kapal fenisi di antara gugusan pulau-pulau Selamat pagi Pagi, Sir Gimana tidurnya ya? Wah, enak, nyenyak banget Terus bangun juga, suasana enak Lihat sawah Pengidapan disini emang paling efisien Karena dekat ke pintu gerbang Warrebo Yuna, Sir, udah siap? Semangat, udah siap, udah siap, udah siap Harus siap Ini guide kita Oh, oke Penting banget kalau kita bawa guide Kita hiking kurang lebih 2,5-3 jam Jadi, ya kita pake sangat panjang Karena ini kan hutan basah Jadi ada lintah, ada nyamuk Jadi kita harus jaga juga badan kita Sepatu Boots hiking Yang nyaman juga Jazz hujan atau jaket yang anget Karena ini suka tiba-tiba hujan Udah siap? Tapi sebelum kita naik, ada bagian kita berdoa dulu Ayo berdoa dimulai Amin Let's go Ayo Katanya desa Warrebo itu salah satu desa tertinggi di Indonesia Soalnya tingginya itu 1200 meter di atas permukaan laut Warrebo juga ada nama surga di atas awan Betul Karena sakit tingginya Betul, betul, betul Jika dilihat, memang perjalanan panjang yang cukup lelahkan Tapi, semua itu terbayar dengan panorama yang mengagumkan Sebuah proses memang tidak akan pernah mengkhianati hasil Hutan hujan hijau yang mengelilinginya Merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang indah Beragam tanaman seperti kopi, anggrek, pohon palem, dan pakis Bisa kita temui di sepanjang perjalanan Tak ketinggalan suara kecau burung yang merdu pun Menuntun langkah kita menuju desa Warrebo Halo Halo Apa kabar? Halo Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kampung Warrebo Sebelum tamu tradisi kita disini, kebiasaan kita Tamu wajib membunyikan kentungan ini Pertanda bahwa ada tamu yang masuk Saya langsung aja pukul Karena kita sudah membunyikan kentungan Oke, sekarang kita menuju ke kampung Warrebo Siap Inilah yang dinamakan Mbatah Sebuah permainan alat musik tradisional Yang mengungkapkan kegembiraan Rasa syukur kepada Sang Mure Karae Atau Tuhan Mencinta Atau Tuhan Mencinta Desa wisata Warrebo memiliki kentungan tersendiri Dimana hanya terdapat tujuh rumah adat yang bisa disebut Mbaru Niang Mbaru Niang tersebut memiliki lima lantai di setiap rumahnya Dan masing-masing lantai memiliki nama tersendiri Seperti Lutur, Lobo, Lentar, Lemparai, dan Hekang Hode Nama-nama itu memiliki fungsi yang berbeda-beda Masyarakat setempat biasanya juga menyediakan satu Mbaru Niang Untuk menyambut wisatawan yang datang melancong Sungguh, karavan lokal yang tentunya hanya ada di Indonesia aja Ini banyak motif-motif yang beda-beda ini ada artinya gak bu? Iya ada artinya Yang khas Warrebo gitu ya? Motif khas Warrebo yang merah ini Ini biasanya dipakai di putacara apa aja ini? Kalau yang ini khusus untuk pakai upacara adat Khususnya saat upacara tahun baru Ini untuk penjualan tenunnya sendiri Itu untuk sementara memang kita penjualannya ke rumah tamu Jadi kalau misalnya turis datang ke sini bisa langsung lihat gitu Langsung lihat dan langsung beli Berarti untuk sekarang belum ada penjualan online gitu ya bu ya? Cuma emang cuma di sini gitu ya jualan? Iya, cuman di sini saja Berarti emang banyak juga turis yang ke sini untuk beli kreatif lokal Ya kan? Itu memang penting banget Karena kita juga mempidupi ekonomi masyarakat di sini tentunya Dengan membeli kreatif lokal Tentunya cuma ada di Indonesia aja Cuma ada di Indonesia Hai Sarah Di situ ada tarian bambu di atas altar situ Tarian bambu? Iya Aku juga pengen lihat Ayo, ayo Terima kasih waktunya Tarian bambu Tarian bambu atau yang biasa disebut rangkuk alu Awalnya ini merupakan permainan tradisional Dengan bambu sebagai pengiringnya Bambu disusun sedemikian rupa dan diayunkan oleh para pemainnya Seperti menjepit sampai menimbulkan bunyi dari bambu tersebut Perpaduan antara irama musik bambu dengan lagu daerah Menghasilkan sebuah seni yang menjadi ciri khas dan hanya ada di Indonesia aja Terima kasih banyak Bapak Terima kasih semuanya Terima kasih Buat yang penasaran penghidupan di WRB itu seperti apa? Piker, matras, sederhana Mungkin comfortable aja dan kepadanya gitu kan Oke sekarang semua kegiatan udah selesai Aku pengen istirahat tidur Supaya besok bisa explore lebih banyak lagi di sawah WRB Good night Menikmati suasana pagi hari ditemani segelas kopi Dengan panorama yang memanjakan mata Merrefresh diri dari hiruk pikuk ibu kota Dan membuatku selalu ingin menyapa desa WRB Sekarang aku akan melihat langsung proses pembuatan kopi khas WRB yang nikmat ini Halo Lagi nunggu kopi ya? Iya ini lagi numbuk ini Aku boleh coba numbuk? Iya boleh Uh perfecto Halus ya Ini semua kopi yang dijual dari sini Tumbuknya kayak gini? Iya tumbuknya seperti ini Terus nanti kalau udah ditumbuk ini? Iya kalau sudah ditumbuk dibungkus seperti ini Sudah langsung siap dijual ya? Iya langsung dijual Kalau buat biji-biji kopi itu dari sekitar sini semua? Iya dari sekitar sini Kan kemarin tuh kan kita jalan banyak banget ini kan Pas lagi lewat itu benar-benar yang Jadi dari situ juga Iya dari situ juga Buat-buat olele juga lucu nih Iya bener Kita udah kesini harus beli kreatif lokal Wanginya juga enak banget Tapi ngomong-ngomong jadi lapar nih Yes Makan nih Kita bener Ide yang bagus Iya, iya Kita kesini Halo Ibu Halo Bikin apa nih Bu? Bikin perkedal keladi Jadi ini bikinnya pakai apa aja Bu? Bahan-bahan Ada keladi, telur Dan bumbu-bungunya itu cuma bawang merah, bawang putih, sama kunyit Awalnya, keladinya itu dikukus atau di? Ya dikukus Ini memang makanan sehari-hari, menu sehari-hari atau gini? Menu ini hanya untuk para wisatawan saja Terima kasih yang bisa saya makan Ya sama-sama Mbak Ya komisi Berjadi, ini namanya perkedel keladi Ini kamu yang bikin? Ya sama ibunya, diajarin Iya dong Kamu langsung coba ya? Ya, silahkan Bentar, bentar, aku mau foto dulu Enak Bisa pamer gitu Ini atap kok? Aku bisa masak Sekarang kita mau planning untuk ke Yes Kama Nasional Komodo Betul, aku berikutnya pengen ketemu sama Komodo Kan gak af do lho Kalau misalnya udah datang kesini Terus gak ketemu sama Our Dinosaur Benar, benar, benar Jadi kita balik ke Labuan Bajo Labuan Bajo akan selalu terngiang di benak Kandal besar bernama Komodo Dragons Atau Faranus Komodoensis Yang menjelaskan bahwa ini adalah rumah dari naga terakhir Dan cuma ada di Indonesia aja Wah, akhirnya aku kesampean Lifon board Nyobain tinggal di kapal beberapa hari Terus kita juga lagi mau ngeliat Komodo Taman Nasional Komodo Ini paling benar naik Venisi Venisi ini sebenarnya sebagai alat ya Ini asalnya dari suku Bugis di Sulawesi Ini sebagai alat untuk transportasi dulu Logistics, perdagangan Kan untuk pulau ke pulau kan gak ada jalan tuh Tergantung sama Venisi Cuma zaman sekarang Kapal-kapal Venisi seperti ini sering di renov Dibikin penghidupan Namanya live on board L.O.B kan Dan kapal-kapal Venisi ini tuh juga ternyata warisan budaya UNESCO Seru kan? Yes Perjalanan disini tuh cantik banget ya pulau-pulau nya Kita tenang, cuasanya cerah Wah, kita beruntung banget sih Kamu tuh beruntung banget Ini aduh, glassy dan gak ada angin Perfect lagi kondisinya Yes, yuk langsung Ayo kita eksplor, kita lihat Komodo Halo Bang Halo, selamat siang Bapak, Ibu Halo, saya Hemis, Ibu Sere Kami ranger disini Ini paling penting loh Kalau kita kesini kita harus ditemani sama ranger Karena mereka yang paling tahu safety Spot-spotnya bisa kemana aja Dan bisa sambil belajar juga tentang Apa yang kita boleh dan tidak boleh lakukan di Komodo Seperti ini gambarannya Itu kami menyiapkan tiga jalur track Ada short track Dan medium track, ada long track Ada beberapa yang tidak boleh dilakukan juga disini Yang pertama itu tidak boleh merokok Selama kita trekking Selama jalan Dan jangan membuat gerakan yang tiba-tiba Karena Komodo itu sensitif terhadap gerakan Dan jarak antara kita dan Komodo 5 meter, itu jarak aman Oke? Oke, yuk Kita lanjut ya Dulunya Masyarakat Komodo sampai sekarang ya Masyarakat Komodo itu percaya bahwa Mereka dan Komodo itu punya hubungan Hubungan erat Ada cerita legendanya gak sih Yang menyebabkan itu? Dulu ada putri naga Komodo ya Kalau tidak saya Dia melahirkan satunya manusia Satunya Komodo Satunya Komodo Tapi berbentuk telur Jadi dipercaya dulu berarti saudara dong ya? Saudara, iya Saudara Sampai sekarang juga Kita datang sini kan juga menghargai budaya mereka kan? Yaitu dengan menjaga Komodo Menjaga lingkungannya Jangan sampai merusak habitatnya Ini juga sebagai tempat UNESCO Karena udah harus dijaga Karena kan setiap hari yang datang tuh bisa Ada ratusan orang yang mau lihat The last dragons on earth gitu Tapi kurang lebih gitu ya Pak ya? Wow, itu cakarnya serem banget sih Jadi gimana Sarah? Ini bener-bener ngeliat langsung Dengan jarak dekat Sampai foto bareng Agak deg-degan sih sebenarnya Begitu kayak Oh no, udah di depan Bener, bener-bener Tapi tetap sih ngeliat mereka tidur Tetap ada perasaan was-was gitu Karena tadi ranger-nya kan bilang Bisa aja itu kamuflase gitu Ntar mereka kalau misalnya siap berburu Bisa langsung berdiri Bener, tapi puas ya? Udah datang, udah liat Yes, udah senang banget Udah bucket list Yes, udah Sekarang aku pengen ajak ke Pink Beach Oh, aku tahu Udah pernah denger kan? Cekup banget, oke Satu pantai warnanya pink Cantik, let's go Yes, let's go Ini dia Sarah Wow Pink Beach Pengen cuet-cuet ke pantai nih Udah ganti baju Supaya matching sama pantainya Seperti namanya Pantai ini memiliki pasir merah muda Yang sangat menarik dan terbilang unik Salah satu spot yang tidak boleh dilewatkan Saat berwisata di Labuan Baju Cantiknya panorama ini Semoga tertular kecantiknya diriku Ini kira-kira kenapa ya pantai bisa jadi warna pink gitu Tanyaan yang bagus Nah, dari batu karang seperti ini Sarah Oh Batu karang merah Ini dapet informasi dari guide lokal Kita pecah, makin halus jadi pasir Oh gitu, jadi nyampur sama warna pasir putih And then dia jadi pink Oh iya Eh berarti kalau misalnya kita ketemu ini di Pink Beach Jangan dibawa ya Supaya mereka bisa terurai dengan sendirinya Preserve, menjaga lingkungannya Supaya tetap pink juga Betul Jangan bawa pulang apa-apa Oke, so next kita sunset Ayo, udah jam segini pas sih Kita nyari tempat sunset di mana ya Kulau-kulau Baik, kulau lawar dong Kulau-kulau lawar Kita bermalam di situ Yes Jadi besok pagi kita bisa ke padar Oke, let's go Menikmatiin sunset Sambil lihat ke lewawah Kelawah rame-rame Satu pelabuhan penuh dengan venisi Kayaknya cuma ada di Indonesia aja deh Yes Selamat pagi Selamat pagi, Sir Ya, kita mau mulai Mendaki Tadi kita sempat di briefing Sama ranger yang di sini Jadi kita nanti naik kurang lebih Ada 815 anak tangga Ini udah disiapin jalan Karena ya setiap hari kan udah ada Mungkin bisa ratusan orang datang ke sini Jadi bagus udah dibikin infrastructure Untuk biar gak dirusakin jalannya Bagus banget ini view-nya Bagian dari situs warisan dunia UNESCO Karena berada dalam wilayah Taman Nasional Komodo Menjadikan Pulau Padar Sebagai salah satu destinasi Yang membuat dejak kagum Para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo Puncak bukit yang tinggi Laut biru yang jernih Pasir pantai yang berwarna pink dan putih Serta bentuk pulau Dan teluknya yang unik Akan menghipnotis para pengunjung Ya, eksotisme Pulau Padar Memang tak akan pernah pudar Bagus banget ya view-nya Iya, ini gradasi warnanya tuh cakep banget Dari oran ke kuning Agak ungu gitu ya Sebenernya bukan cuma pagi aja Yang kita harus nikmat Karena sunset juga bagus di sini Dan kalau mau naik sini Lebih baik ajak ranger Karena katanya udah ada komodo di sini Iya, ada beberapa komodonya Memang ditaruh di sini Ada juga emigrasi Jadi kita harus selalu waspada Jadi kita tetap harus hati-hati sih Dan ke sini tuh katanya Paling bagus itu di bulan Januari Sampai Maret Paling tenang? Iya Jadi kalau kita live on board Juga gak taruh goyang-goyang Jadi kita lebih bisa nikmatin Oke, kita udah ngeliat sunrise di Padar Abis ini kita kemana? Baik-baiknya berenang deh main air Oh Manta Point Belum pernah liat Manta kan? Belum, belum pernah Oke, mudah-mudahan kita bisa dapet hari ini Oke, oke, oke Semangat Manta Point Oke, so Sekarang mau turun laut Mau freediving dulu You know freediving Experience yang beda dengan diving Biasanya cuma kayak Santai aja Tenangan jantung Dan relax aja Karena kita harus tahan nafas Jadi kayak Yang pengaruh sama tahan nafas itu kayak Kalau dingin Adrenalin Kalau misalkan ada yang bikin ragu-ragu Jadi kayak kita harus tenang aja Sampai turun Sesuai dengan penamanya Manta Point Adalah tempat tinggal Nancy Ray Dan Indonesia termasuk suaka terbesar Untuk ikan manta ray tersebut Menyadari Dapat berinteraksi Dengan spesies langkah Harus membuat kita lebih berhati-hati Demi menjaga agar ekosistem mereka tidak rusak Manta adalah spesies ikan pari Yang sama sekali tidak memiliki racun Atau menimbulkan efek seram Sebaliknya Wisatawan seluruh dunia Mengincar foto bersama Untuk diabadikan dengan ikan manta ini Ikan manta ini merupakan ukuran terbesar Dengan jarak dari satu sirip ke sirip Lainnya sekitar 6 hingga 8 meter Jangan sembarangan Karena bobot berat spesies ini mencapai 3 ton Sayangnya Indahan bahari Indonesia ini Nyaris terancam Sehingga dikategorikan lengkah Aku awalnya sempet panik sih Karena kayak tiba-tiba agak 8-10 manta gitu Aku disini terus kayak Wow gitu kan Congratulations Manta itu tadi seru banget Dari freediving sempet sama manta Itu kayak Morning yang sangat seru ya Tadi Sekarang aku mau diving Batu Bolong Ini satu spot yang cukup menarik Cukup berwarna Karang-karang ya Soft carol yang menarik Jadi aku pengen turun sebentar Sekarang istrinya Oke oke aku nunggu di kapal Oke siap-siap nih Yang paling penting kita harus cek itu adalah peralatan kita Ini lagi di cek semua Di sini tadi ada kendala sedikit Udah di apa namanya Taruh karet yang bikin airtight Ini lagi cek juga Dan Kalau alat-alat udah oke Kita siap turun Batu Bolong Salah satu spot diving terbaik di dunia Pesona bawa lautnya benar-benar memanjakan mata Melihat jelas banyaknya ikan Sehatnya koral Serta spesies bawa laut lainnya Dan semua ini Cuma ada di Indonesia aja Dive di sini kayak walaupun arusnya keliatan kenceng Kalau gitu permukaannya emang kenceng Tapi di bawah itu kayak Kalau bisa maksud Antara batu-batu Selah-selah aja itu kayak Warna-warni Banyak coral fish Dan Ya cantik mata Gimana Labuan Bajo? Aduh indah banget Aku dapat banyak banget pengalaman baru New experience yang gak bakal lupa Untuk pertama kali ke tempat yang sekeren ini Spesial ya? Banget banget Semuanya sih Kita udah explore gunungnya Kita explore lautnya Yes Alam semua udah lengkap lah ya Yes Kita ke Waerebo Terus kita Oh iya itu keren banget Modo I'm seeing dragons For the first time Jadi Sarah Next kita mau kemana nih? Oke Sebentar Aku cari dulu informasinya di indonesia.ravel Ini diomongin sama semua orang Yang ada Oh hi Yes Mandalika Ya bener Mandalika Menjual kan setiap adat budaya kepada wisatawan yang ada Adalah kebanggaan tersendiri Dan perjalanan Labuan Bajo kali ini Juga mampu membuktikan Bahwa tidak perlu ragu lagi Untuk beli kreatif lokal dan menyapa desa wisata Yang hanya ada di Indonesia aja Yang hanya ada di Indonesia aja